Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Terima kasih udah tengok video ini Selamat datang di channel baru saya guys Yaitu Cak Mojib TV Jangan lupa di subscribe Buat teman-teman yang baru hadir Baru tengok video-video saya Jangan lupa di subscribe, di like Dan di share video-videonya Nah disini ada banyak requestan Daripada kawan-kawan sekalian Jadi buat teman-teman semua yang mau request Langsung saja follow instagram saya Di at Cak Mojib Oke dan teman-teman sekalian Boleh juga ikuti facebook saya Di kebun Cak Mojib Oke guys disini ada sebuah requestan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu logo starbuck Liberty to maknam Ustadz Auni Muhammad So ini daripada MA Studio Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa untuk di follow guys Oke langsung saja guys Kita play videonya Let's go Baik dalam Al-Quran Allah rakam terjadi perdebatan Antara Namrus dengan Nabi Nabi Ibrahim kan Oke Dalam tu Bila Nabi Ibrahim kata Tuhan dia Pencipta dia ni Tuhan yang dapat menghidupkan Dan mematikan Jadi hujah Namrus pula Dia buat apa? Dia pergi ambil dua orang yang bersalah Dalam penjara buat keluar Seorang tu dia tak buat apa-apa Seorang lagi dia Dia bunuh Dia kata Aku pun boleh menghidupkan Aku pun boleh mematikan Sebab aku dia biar hidup Hidup sungguh lah Satu lagi dia bunuh Kalau bukan Namrus Saya pun boleh buat aku tu tak? Hujah tu dangkal Kemudian bila dia bermain dengan hujah tu Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan aku Menaikkan matahari dari timur Dan membenamkannya di barat Kalau kamu nak mengaku Tuhan Cuba kamu naikkan sebaliknya Maksudnya naik matahari belah barat Turun belah timur Namrus boleh buat ke tak? Bila dia kalah Dia nak marah Biasalah Dia kalah dah Hujah dia dia nak marah Dia tetap nak menang juga Ini perhaps better juga Dia kalah dah Last kali Dia nak hukum Nabi Nabi Ibrahim Buka surah Al-Anbiya ke? Surah Al-Anbiya Ayat 68-70 tu Dia bakat Nabi Ibrahim Bakat dah Nabi Ibrahim Walaupun dia kalah Dia bakat Nabi Ibrahim Lepas peristiwa pembakaran tu lah Allah suruh Nabi Ibrahim Supaya keluar dari bumi Faddam Aram Berhijrah Dia keluar lah dengan Anak-beranak dia Sekali dengan anak saudara dia Siapa tadi? Nabi? Anak saudara dia Anak saudara Nabi Ibrahim Sodom dengan Gomorrah tadi Nabi apa? Nabi Lut keluar Jadi mereka berpisah di mana? Maksudnya duduk di Palestine tu lah Dia duduk di Palestine Nabi Lut berhijrah ke kawasan Sodom dengan Gomorrah Sodom dengan Gomorrah pun Bukannya jauh pun Di mana dah ni? Danau 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 Nabi Lut kat mana? Jordan dekat je Jordan Palestine tu Kawasan-kawasan tu juga Ok Namroz ni Salah satu Dia hebat Astrologi Astrologi? Yang kedua Dia hebat Astronomi Baru tahu Yang ketiga Dia juga Arkitek Arkitek Yang keempat Dia yang Pemula ilmu Palmistry Palmistry Ok Astrologi Kita tahulah Astrologi ilmu apa? Astrologi Lebih khusus Astronomi Lebih luas kan? Semua Hal-hal bintang Semua hal-hal planet Palmistry ni Kalau hari ni Lebih mudah? Ilmu apa? Palmistry Hak kita duduk tengok Bukan tenung nasib Itu hak kita duduk baca Dalam akhbar tu Horoskop 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 Haa Horoskop Ada dalam tu Capricorn Sagittaurus Leo Gemini Cancer Tak Gemini Itulah Palmistry Asal dia buat Palmistry ni Seolah-olah dia kata Walaupun ada Tuhan Dia mengakui Tuhan pada awalnya Tuhan biar dia duduk sana Dia diam-diam Jangan kacau urusan manusia Urusan manusia Biar manusia sendiri tentukan Jadi nak tentukan nasib manusia Haa Masa tu lah dia cipta Ilmu Ilmu Palmistry Ilmu horoskop Jadi Apa yang jadi pada takdir manusia Ditentukan oleh Ilmu Palmistry ni Horoskop Kita pun kadang-kadang baca Oh kalau meniaga pasal malam Malam ni rugi Tak pergi sungguh Kita pun tak pergi sungguh Yelah Padahal orang lewat klik Ham berapa? 500 Ramai juga Oh rugi tak pergi Sebab apa? Duduk baca horoskop Haa Arkitek memang dia hebat Arkitek sebab tu dia boleh bina bah Menara Babylon Bandar Nineveh Kuil Marduk Sebab tu lah Arkitek ni selalu dikaitkan dengan Pembina-pembina Hari ni kita panggil Free 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 Freemason ni Oh Freemason Sebenarnya asas dia duduk sini lagi Dan Illuminati pun duduk sini Oh Apa maksud Illuminati? Illuminati ni pencerahan Pencerahan Kalau Illuminati ni Kalau Illuminati ni Gang-gang dia Illuminati ni Dia panggil Manusia yang tercerahkan Manusia yang dicerahkan Siapa yang bagi pencerahan? Biasa yang bersifat cerah ni Bulan ke? Matahari ke? Matahari Sebab tu dulu Sudah lama sinonim dengan Penyembahan Tuhan Matahari Matahari Penyembahan Tuhan Matahari Dewa Matahari Sebab tu Di Mesir Dia ada One Eye Sun God Dewa Tu nama Ra Okay One Eye Sun God Tuhan bermata satu Tuhan Matahari Illuminati tu Dia ambil daripada ni lah Pencerahan tu Sebenarnya apa? Atas pada tu Siapa yang bagi pencerahan? Ni lah Lucifer Siapa Lucifer? Iblis Setan Itulah sebenarnya Mereka sembahnya Mereka sembah setan Hari ni Yahudi Zionis Hak-jahat-jahat tu Mereka hanya Bertopengkan agama Orang tanya agama apa? Yahudi Agama apa? Christian Agama apa? Islam Sebenarnya Mereka adalah Penyembah-penyembah setan Ya Allah Mereka penyembah setan Baik Namrus ni Dia kahwin dengan Mak dia sendiri Dia kahwin dengan Mak dia sendiri Mak dia mendakwa Bahawa dia ni Wanita suci Dia mengandung ni Tak disentuh oleh Orang lelaki-elaki Dia mengandung sendiri Tuhan bagi contohnya Nama mak dia apa? Semiramis Dia mengandung sendiri Lahir Namrus Bila Namrus ni Besar Namrus ni Agak kacak Tampan Ensem Bila orang lelaki Dekati Namrus Mak dia sendiri Cemburu Bila cemburu Last sekali Dia kahwin dengan Namrus Kahwin dengan Anak dia sendiri Lama-lama Namrus meninggal kan? Bila Namrus meninggal Bagi Semiramis Namrus tak meninggal Ruh dia masih tetap hidup Satu hari dia pergi ke taman Dia tengok Satu batang pokok yang mati Batang pokok yang mati Tiba-tiba Dia celah batang ni Tumbuh Anak pucuk kecil Hak baru Dia gambarkan Namrus ni Sama kan benda ni Batang pokok tu tak mati Tapi ada satu Ada satu pucuk yang tumbuh Jadi Lama-kelamaan Pokok ni besar Dia ambil Pokok ni lah yang dinamakan Pokok Evergreen tu Jadi setiap 25 hari bulan Disember 25 Disember ni Tarikh lah Namrus lah Oh Kita dapat cuti Sebab tarikh lahir Namrus Okey juga Ya Namrus 25 Disember Namrus Namrus main Dalam bentuk ruh Gantung lah Hadiah-hadiah kat pokok ni Namrus main gantung Akhirnya Benda ni dah jadi Mitos Santa Santa Claus Sebab tu Ada seorang budak Kristian Tanya pedri dia Dalam banyak-banyak Ayat injil Sebab siapa Tak keluar perkataan Santa Claus Tak Santa Claus ni Benda penting Walaupun dia tu Mitos dan legend dia Sebab siapa Tak ada sebut Santa Claus Sebab Santa Claus ni Direka Asalnya Ruh Namrus mari Gantung hadiah ni Dan Semiramis anggap Namrus tetap hidup Dalam bentuk ruh Kemudian dia Mengandung sekali lagi Oh mengandung pun Lagu tu juga Tak bersuami Jadi anak daripada Semiramis tu Lahirnya Tamuz Tamuz Ataupun setengah orang Sebut Tamuzi Jadi bagi dia Tamuz ini Ialah kelahiran Semula siapa Namrus Kelahiran semula Namrus Jadi Tamuz tu Dah jadi Anak dia Hak ni pun Anak dia Merangkat suami dia Jadilah Trinity pertama Nilah Trinity pertama ni Ok Namrus Semiramis Semiramis Sama Tamuz Ha ni Dia panggil Tuhan keluarga ni Nilah Start dia Hak nak bawa Masuk dalam agama pagan Nak sampai pada Nabi Isa pun Sini Start dia Ok Sebab tu penting Kita belajar Sejarah Nabi tu Ok Kemudian Semiramis ni Hari ni dia jadi apa Dia jadi Ibu perawan Gelaran dia lah Sebab dia kata Apa ni Mengandung tanpa Tanpa suami Ibu suci Macam-macam lah Hari ni Duk mana Patung Semiramis Oh tak kerti Nak lukis tak Belah ni Pegang buku Belah ni Pegang obo Haa Statue of Liber Liberty Statue of Liberty tu Bini Namrus lah Statue of Liberty tu Dewi Semiramis Obo ni Ialah Gambaran Ruh Namrus Yang tetap hidup Gambaran Namrus Agenda dia Perancangan dia Tetap hidup Di bumi mana Amerika Haa Iyalah New York lah New York tu Negara Amerika lah Siapa ni Bukan mereka yang Buat Perancis Perancis yang Hadiahkan pada Amerika Dan diletakkan Di New York Sebab dia start dulu Night Templar tu Bila dia jumpa Kitab Seher Di Jerusalem tu Mereka tubuh Pertama di mana Di Perancis kan Sebab tu Kemudian dia bunuh tu Fred Apa Lupa nama tu Dia dibunuh Kumpulan dia tu Akhirnya dia tersebar Ke Eropah Akhir sekali ni lah Perancis tu Hadiah Hari ni banyak tak Lambang ni Di negara lain Ada tak statue macam ni Brazil ada Norway ada Sweden ada Banyak Ok tu pelambangan dia Satu lagi Kita boleh jumpa dalam Columbia Three Star Ni syarikat Perfilman kan Ada perempuan Macam pakai baju Roman Di pegang api tu Tu Semiramis juga Dan ni Sony Production Bawah Sony Production Sama Lepas tu Dia ada nama lain Contoh Easter Pernah dengar dah Hari Esther Di sisi orang Christian Easter 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 ni bahasa apa Bahasa Inggeris Ejaan Ada sebut Easter Ini Anglo-Saxon kan Ada sebut Ishtar Ishtar ni bahasa apa Basa Babylon Ada sebut Ashtaros Ini Hebrew 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 Ibrani Ada sebut Astarte Astarte Yang ni Greek Yunani Nampak tak Ashtaros Ashtaros Ros tu siapa Roschall tu Roschall tu Roschall hari ni Yang menguasai bank dunia Sistem kewangan dunia Federal Reserve tu Cucu cicit siapa Cucu cicit siapa Namrus Astarte Kita selalu terkena Ratu Astarte Dalam bulatang Grek 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 Perempuan Lambang Lambang Setabak tu Lambang Setabak tu Ratu Astarte Astarte tu Ni juga Ternyata Ini berkaitan Dengan simbol Simbol Mereka Dalam tradisi Kawasan Asia Dulu dia panggil Saibel Saibel gabung Dengan Dayos Contoh lah ni Hak Tuhan anak ni Mak dengan anak Lepas tu Dalam tradisi Yunani Kita ada apa Zeus kan Zeus dengan Athen Athenah lah Perempuan Lepas tu Dalam Hindu Contoh Kita ada Dewi Dewika Anak dia Dewa Krishna 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 tahu Yang mana Oh Ada pegang seruling tu Dah tengok tak Patung Hindu Pegang seruling Itulah Dewa Krishna Mak dia Dewi Dewika Suci juga Ada juga Nama Is Ini Anak dia Nama Iswara Ini Dewa Hindu juga Tak tak terlibat Dengan Carikat Proton Okey Apa lagi Contoh Ni Princess Bukan Princess Dia panggil The Goddess The Goddess Of Diana Diana The Goddess Of Diana Ni zaman The Goddess Of Zayama Ni patung Dia rujuk Wada Namrus Rujuk Wada Semiramis Ni zaman Raja Dikianusun 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 Zaman siapa Raja Dikianusun Kampung dia Torsusun Negeri dia Afsusun Mana tu Zaman tu Zaman Tamlikho Muslinia Mukashlinia Mernusun Dabarnusun Tozoyusun Kafas Tozoyusun Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi Itulah raja Nengang aku jadi Tuhan tu Raja Dikianusus Zaman tu Dah ada ni Patung ni Dia panggil The Goddess Of Diana Oh Jadi Dari dulu Sudah ada Di jaman Ashabul Kahfi Patung ini Ya Allah Astagfirullah Sama juga Ada juga Nama Madonna Bukan penyanyi lah Dewi Madonna Banyak ni Dalam tradisi Cina Tradisi Jepun Tradisi Tibet Had Sembah The Goddess Of Madonna Merujuk pada benda yang sama Nama sahaja Belain Oke Paham ya Oke guys Ya Allah Logo Starbucks Ternyata dipake juga Gak ngerti ya Semuanya memang kayaknya Udah dikuasai gitu Tapi memang kita harus Memang jaga Diri kita guys Kuatkan iman kita Dan takwa kita Kebar Allah Subhanahu wa ta'ala Ya meskipun sudah banyak Disebutkan juga Yahudi tuh Tidak minum Starbucks guys Dan kita aja yang minum Tapi kalau saya Baru sekali ya Seumur hidup Baru sekali Ketika di Mekah itu Diajak oleh Jemaah Malaysia Ada Abang Hazdi namanya Itu Mengajak saya untuk Minum disana Dan saya tidak suka So Itu pertama kali Saya minum Starbucks Sampai sekarang pun Saya tidak minum Starbucks Ya gak tau juga Kenapa gitu Dan akhirnya ketika Saya belajar Dan saya mendengarkan Daripada Ustadz Awni Muhammad Saya baru sadar Bahwasannya Di balik logo itu Ternyata itu adalah Lambang Daripada Keturunan Amruts Nah Alhamdulillah Oke guys Terima kasih Sudah tengok video ini So Terima kasih banyak Kawan-kawan yang dah request Jangan lupa di subscribe Channelnya M.A. Studios Guys Karena ini juga menyajikan Cerama-cerama Daripada Ustadz-Ustadz Di Malaysia Terima kasih Sudah tengok video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!